Intro Mantan Ketua Konik Kudus Jawa Tengah Periode 2021-2025 Imam Triyanto Resmi ditetapkan Kejaksaan Negeri Kudus Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Konik Kudus Setelah melakukan pemeriksaan Mantan Ketua Konik Kudus Jawa Tengah Imam Triyanto Selama 7 jam Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus Jawa Tengah Menetapkan Mantan Ketua Konik Periode 2021-2025 Sebagai tersangka dugaan korupsi di Konik Kudus Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henry Yadi B. Putra Menjelaskan dugaan penyelewangan yang dilakukan Imam yakni penggunaan anggaran dan laporan Pertanggungjawaban fiktif di tahun 2022 Yakni sebesar 1,6 miliar rupiah Namun setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut Terdapat juga penyelewangan anggaran konik di tahun 2023 Sebesar 971 juta rupiah Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Kudus Uang penyelewangan penggunaan anggaran konik di tahun 2023 Dan tahun 2023 bersumber dari anggaran murni Dan anggaran perubahan APBD Kudus Henry menegaskan jumlah tersebut Sebagian digunakan untuk membayar tanggungan hutang dan kepentingan perubahan Bisa menyelesaikan dalam tahap penetapan tersangka atas nama IT Dalam jugaan terkait dengan tindak bidana korupsi Pesangka IT, SH selaku kita alponi Kudus Barodil tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 Pemerugikan keuangan negara atau daerah Ini dipersangkakan dengan pasal primernya pasal 2 ayat 1 Jumtuh pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan bidana korupsi Dengan anjaman bidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun Henry menambahkan anggaran yang tidak sesuai LPJ Antara lain bidang media dan humas Dialokasikan dalam NPHD sebesar 50 juta Namun faktanya ditemukan LPJ senilai 300 juta Yang dibuat oleh pihak ketiga Pemkap ISSI yang dialokasikan sebesar 90 juta Namun faktanya hanya menerima 70 juta Sedangkan sisanya sebesar 20 juta diminta oleh imam Dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan